Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Rian Apriyana pada video kali ini saya akan memberikan video tutorial cara membuat logo YouTube kayak gini di aplikasi Fixelab sebelum lanjut ke video tutorialnya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya dan untuk yang mau request silahkan komen di kolom komentar ya Oke langsung saja ke video tutorialnya pertama-tama klik icon A yang di bawah ini klik edit ketik namanya klik Oke kalian ganti fontnya klik font my font kalian cari fontnya klik fontnya ini klik Oke pilih struk aktifkan struk widthnya 14 kalian centang kalian atur ukuran dan posisinya pilih color pilih gradient klik icon place yang di bawah pilih icon color pilih warna kuning klik Oke klik Oke klik tanda panas sebelah kiri pilih icon color pilih warna kuning klik Oke kalian atur posisi warnanya klik Oke klik centang pilih inner shadow aktifkan pilih warna merah blur 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 klik ikon flash yang ada di bawah kalian ganti warna merahnya jadi warna abu-abu klik ok kalian ganti warna kuningnya jadi warna putih klik ok klik ok lagi kalian centang pilih inner shadow matikan enablenya kalian atur ukuran dan posisinya kalian copy pilih edit ketik namanya klik ok pilih color pilih warna putih kalian ganti warnanya yang subscribe ini jadi warna kuning klik centang kalian ganti fontnya klik fontnya ini klik ok kalian atur posisinya dan ukurannya pilih stroke stroke widthnya 12 kalian centang klik text yang rian ini kalian copy pilih color pilih warna transparan pilih inner shadow matikan enablenya pilih stroke pilih warna kuning stroke widthnya 2 kalian centang atur posisinya klik text yang yang apriana ini yang apriana ini kalian copy pilih color pilih warna transparan pilih stroke pilih warna putih stroke widthnya 2 kalian atur posisinya pilih persegi namanya yang ada di bawah pilih import masukin masukin mentahan logo youtube kalian centang atur ukuran dan posisinya pilih to back atur lagi posisinya klik layer klik icon yang ada di bawah yang ini kalian centang semua klik icon yang ada di bawah yang ini kalian gabungin klik ok klik layer kalian atur ukuran dan posisinya pilih shadow aktifkan blur radiusnya 0 offset x nya 3 offset c nya 3 kalian centang pilih draw kalian perbesar layarnya kalian draw ya yang sebelah sini biar rapi kalau sudah klik centang pilih to back klik layer klik iconnya di bawah yang ini kalian gabungin lagi kayak tadi pilih stroke aktifkan pilih warna kuning stroke width nya 3 pilih import masukin bercak cat nya kalian centang pilih to back kalian atur ukuran dan posisinya pilih kotak yang ada di bawah yang ini pilih color ganti background nya jadi warna hitam kalian centang kalau sudah selesai kalian save klik icon nya di atas pilih save the gallery sekian video tutorial dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.